APKP, KONKON, SINGK, KORUPSI-KORUPSI, DAN COK RAIN Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman Di video kali ini, Marky Singh lagi Dan yang saya Marky Singh kali ini, yaitu nih Banyak banget teman-teman yang request ini Nih ya Sepatu yang agak baru Rilis di akhir tahun kemarin dari No Brands Dan ini nama sepatunya, saya bingung ya Ini menyebutnya adalah No Brands Medula KORJAN, alias Korupter JAN Jadi ini dirilis dalam rangka hari anti korupsi sedunia Di bulan Desember lalu Dan gila, karena emang teman-teman saya yakin sih Benci banget dengan seorang korupter Jadi yang membuat sepatu ini Rilis, sold out Restock, sold out Restock, sold out lagi Yang saya demen dari No Brands Ini adalah salah satu brand yang Awalnya datang sebagai brand yang biasa aja gitu Pernah saya bahas Waktu mereka punya konsep sepatu polos Dan akhirnya Apa ya, semakin kesini kok Ternyata brand ini semakin berani gitu Menurut saya itu movementnya juga keren Jadi Yes, ini dia Brand yang semakin dewasa Yaitu No Brands Langsung aja dibahas ya Oke, jadi ini dia boxnya Berita gak ada otak Ya memang diambil dari nama brandnya ya No Brands Yang artinya gak ada otak Nah, untuk konsep boxnya Konsep Konsep boxnya sendiri Ini seperti apa namanya Seperti surat kabar gitu Untuk kemenangan Sensor tersangka korupsi Ramai-ramai melawan KPK Nice movement dari No Brands Dan ini untuk size chart mereka Ya, sorry kualik coy Nah, ini dia ya Size chart mereka Ini mereka yang disini pakai bahasa Arab Yang disini pakai bahasa Jepang Si ngerti tapi tenang Disini ada bahasa umumnya Yang kita tahu ya Disini 43 27,5 cm Disini ada nama brandnya No Brands Dan disini ada Apa namanya ya Sebuah kalimat yang sangat menarik Dari Bapak Wiji Tukul Almarhum Bapak Wiji Tukul Apabila usul ditolak Tanpa ditimbang Suara dibungkam Kritik darang Tanpa alasan Dituduh Observasif Dan menggenggu keamanan Maka hanya satu kata Lawan Ya, ini yang Ada di Apa namanya Video klipnya Superman Is Dead juga Sunset di Tanah Anarki Mahkamah Akung Berkeming atas Kesemrawutan hukum Teman-teman yang nonton video ini Semoga Nggak Korupsi-korupsian Ya, kecil besar Tetap korupsi coy Dosanya sama Oke, langsung saja di unboxing Yang kita dapatkan Oh, disini ada Ucapan terima kasih dulu Disini Thank you for your Purchase Purchase Apa sih pokoknya Teman-teman sudah membeli Nobrands will accompany Your every step Follow us Nobrand Nobrandsfoodware.com Pertama kali muncul Suspiper seperti ini Ketika mereka yang membuat Sepatu untuk Ah Untuk riding Ya, sempat saya bahas juga Saya lupa namanya Dan kemudian Yang kita dapatkan Apalagi ya Biasanya sih Semoga ada Stiker-stiker Anti-korupsi gitu Jadi bisa kita Tampil Batu Koncomusin korupsian Atau Ketemu dengan Pejabat yang korupsi Dan kita kenal Tempelan batu Ini Raimu korupsi Nih Sepatunya Dan apalagi yang kita dapatkan Disini Ternyata Udah Nggak ada apa-apa lagi Oke Ini dia Sepatunya Nih Ya, teman-teman bisa lihat Seperti ini Sepatunya Simple banget Tapi jelasnya Ini sangat bermakna Kenapa bermakna Ya, jelas Ini dirilis spesial Di hari anti-korupsi Sedunia Dan Ya, kenapa simple Ya Melakukan perlawanan Kita seharusnya Memang nggak banyak bacot Udah bergerak aja gitu ya Oh, sorry Ternyata disini Kita dapat ekstralis Ya, warna putih Seperti ini Dan yang terpasang Di sepatunya Warna hitam Dan Uwis Ini yang harus saya Sort pertama kali Saya mention Yaitu disini Ada Label wafon mereka Gambar tikus Kemudian dicoret Ya, ini melambangkan Apa ya Tikus berdasi Orang-orang yang korupsi gitu Dan dibaliknya Disini kalau nggak salah Ada No branch Local pride Nggak ada Otak Nggak ada otak Bukan nggak ada Tapi Nggak ada otak Dan disini Untuk sizingnya Sayang banget ya Nah, teman-teman bisa lihat Disini 43 27 cm Padahal di box tadi Jelasnya Yaitu 43 itu adalah 27,5 cm Ya Missing size Antara informasi Di sepatu Sama di boxnya Nanti saya coba Ini yang bener 27,5 Atau 27 cm Di bagian heel counternya Disini ada heel pad Ada fuck Untuk seri yang Eh, untuk sisi yang Bagian Apa ini Kiri Dan ini Oligarki Untuk sisi yang Bagian kanan Dan kemudian disini Sama-sama Ada gambar otak Di coret Ya, memang ini adalah Nama Logo brandnya ya Kemudian spesial berikutnya Yaitu Seperti biasa Di balik heel capnya Sini coy Nih disini ada Asu Smile Kemudian disini Kalau nggak salah Juga ada Message-nya juga Ini Asu Gap Hehehe 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 Sepatu kan dituku Ya, awet Tapi awet Dia dipisui Kan matani Oke, kemudian Untuk materialnya sendiri Sepatu ini Kombinasi Dari dua material ya Yang bagian sini Ini canvas Ini udah Polos seperti ini Kemudian disini ada No branch Dan disini ada Material sweat Disini di bagian Toe boxnya Ini juga sweat Dan juga ada Pola-pola Staging-nya Dan untuk Foxing-nya sendiri Ini double foxing Dengan konstruksi Vulcanized Cuma sayang Disini Temen-temen bisa kelihatan Nggak ya Disini ada beberapa Apa ya Luberan-luberan lem Yang sebenarnya Sih Sekali lagi ya Kalau perihal Kerapiannya Hanya karena Luberan lem Menurut saya Sih Wajar Yang pertama Ini seri sepatu Vulcanized Dan seri sepatu Vulcanized itu Untuk tahap Apa ya Pemasangan Foxing ini Masih menggunakan Tenaga manusia Jadi Wajar lah Kalau misalkan Kurang begitu rapi Toh kalau misalkan Temen-temen kelihatan ya Ini jaraknya sekitar Ada kali Mungkin 1 meter Ya Kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Jadi kalau menurut saya sih Ya nggak ada masalah Ya Dan kemudian Disini ada Ink rift Ya No branch Di sini Jadi Ada Ink riftnya Ini cuma Di bagian luarnya Saja Di focusing bagian luar Ya No branch Saya pengen dah Di ink rift seperti ini Ya No branch bisa custom Nggak? Saya pengen sepatu saya Itu disini Tulisannya Raimu ele Suanger Dan kemudian Untuk focusingnya sendiri Ini warnanya adalah Broken white Dan yang spesial lagi Yaitu di bagian Outsole-nya mereka Outsole-translution Disini Mereka punya pattern Namanya adalah Kembang goyang Ini ya No branch Dan kemudian Disini ada Gambar rotak Dan yang paling penting Meaning-nya coy Koruptor Jancu Wah Oke Kemudian untuk Detail insulnya Seperti ini cuy Ya Ini sama seperti Di bagian Suspepernya tadi Dan ini Empu Mantap Jadi ini Kalau misalkan Dipakai untuk Delibiter Masih oke ya Aman sih Kalau menurut saya Tapi mungkin Bagi teman-teman Ada yang ngerasa Wah Detail sepatunya Bikin saya dimarai Emak saya bang Ya Kalau menurut saya sih Ya enggak juga Karena begini cuy Ya Di bagian Outsole-nya ini Ya Ini kan nanti Lama-kelamaan Dia bakal yellowing Jadi Enggak begitu Akan kelihatan Nanti bagian tulisan Atau kata-kata Yang ada koruptor Kemudian yang di sepatu Bawah itu Yang Jancuk gitu ya Oke Yang bisa saya katakan Yang bisa saya simpulkan Setelah dimarkising tadi Ya sepatu ini Simple banget Kenapa kok mereka Membuat simple Ya Apa ya Seperti sikap kita Pada seorang koruptor Gak usah banyak bacot Sana-sini Sana-sini Gak usah Koar-koar Sana-sini Sana-sini Tapi Gak ada sikap perlawanan Nah ini yang ditunjukkan Dari sepatu ini Simple banget Tapi ketika kita buka Jebret Langsung ada sebuah sikap Perlawanan yang Sangat tegas Sekali Untuk kenyamanan sendiri Setelah Ada kali Semingguan Sepatu ini Saya pakai Dan Itu Saya pakainya Lumayan tiap hari Bisa saya katakan Nyaman Disini kaki saya Gak perlu adaptasi Terlalu lama Kalau gak salah ya Di dua kali pemakaian Ini udah oke Saya ajak Aktivitas seharian Oh iya Untuk sizingnya Ini sesuai dengan Yang ada di box ya Jadi 43 itu 27,5 cm Atau gampangnya True to size Yang paling bener sih Sebenarnya ya Ya ukur kayak kalian Kalau misalkan Gak mau zong Bayi penggaris Kemudian lihat Size chartnya Udah Itu yang paling pas Ada satu hal nih Yang kurang nyaman Di mata Ya sebenarnya Bukan masalah gede Tapi Kalau buat saya Ini kurang nyaman aja Dilihatnya Dari atas Pas lagi dipakai Itu di Sepatu ini Tube boxnya Terlihat kurang rapi Sweatnya Seperti nekuk Atau ngelipat kecil gitu Saya kurang tau ini Masalah apa Entah cutting Entah apa yang pasti Ini menurut saya Kurang rapi Tapi konsep simple Gak ripet Yang di bawah sepatu ini Menurut saya Oke banget Oke dari plus minus Yang udah saya sampaikan Yang pasti Apresiasi luar biasa Untuk brand ini Berani Banget Yah Beneran Jadi gak sabar saya Untuk sepatu Sleep on no brand Yang bakal Rilis Di sebentar lagi Materialnya coy Hmm Baik Sekini dulu Untuk video kali ini Jadi buat temen-temen Semuanya Bagaimana nih Menurut kalian Atau kemarin Ada yang sempat Nge-cop Karena ini Release Sold out Restock lagi Sold out Restock lagi Sold out Sepatu yang terbaru Dari no brands Koruptor Jancuk Menurut kalian Gimana Atau temen-temen Yang sudah nge-cop Dan punya beda pendapat Dengan saya Terutama terkait dengan Kenyamanan Atau kerapian Atau lain sebagainya Yang sempat saya sebutkan Saya mention Di video ini Tulis aja di kolom Komentar di bawah Dan buat temen-temen semuanya Tidak pernah bosan Saya ingatkan Selalu dukung Bangga Dan pake Berlokal-kanal Lokal istimewa Tapi jangan korupsi Karena koruptor itu Cacau Ya Bye-bye See you next time